Intro Memasuki akhir tahun 2021, tahapan pilkades gelombang 3 nampaknya kemungkinan besar akan dilaksanakan sebagaimana telah dijelaskan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial yang telah menyiapkan anggaran kurang lebih sekitar 700 juta untuk tahapan pilkades tahun ini. Dinas PMD Sosial sedang menyusun draft untuk perbub sebagai petunjuk atau dasar hukum terkait gelaran pilkades nanti. Beberapa hari yang lalu, Dinas PMD Sosial dan OPD Teknis yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah menggelar rapat terkait regulasi dari perbub tentang pelaksanaan pilkades pada tahun 2021. Untuk tahapan pilkades kemungkinan besar akan kita laksanakan di tahun 2021 ini, yaitu pelaksanaan pilkades tahap Gatau Gelombang 3. Pertama, terkait mengenai kesiapan kita sekarang, kita sedang menyusun draft untuk perbub sebagai petunjuk atau dasar hukum daripada pelaksanaan pilkades ini nanti. Perlu kami sampaikan bahwa pilkades ini sekarang sudah digodok di mejanya Pak Segda dan mungkin dalam minggu ini mungkin nanti sudah ditandatangani oleh Pak Bupati. Terakhir, kemarin juga Dinas PMD dan OPD Teknis lainnya di PIPI Nolepah Segda telah memimpin rapat terkait mengenai regulasi daripada perbub tentang pelaksanaan pilkades di tahun 2021. Kalau untuk anggaran, memang dari awal di dokumen pelaksanaan anggaran Dinas PMD dan Sosial itu sudah terakomodir atau sudah tertelan di dalam DBA Dinas PMD dan Sosial. Selanjutnya sampai diterbitkannya perbub, Dinas PMD dan Sosial mengundang seluruh camat untuk membahas mengenai tahapan-tahapan pilkades dan pembentukan panitia dari pelaksanaan pilkades mendatang. Sampai dengan diterbitkannya peraturan bupati ini nanti kita akan mengundang seluruh camat kita akan membahas terkait mengenai tahapan-tahapan pilkades kemudian sekaligus membentuk panitia. Nah, kemudian tahapan-tahapan lain nanti-nanti akan kita berumuskan atau kita bahas dengan kawan-kawan yang tergabung di dalam iska bupati untuk pelaksanaan pemilihan paladisadipati Lebong Katang. Dari lokasi Regasaputra, Lebong TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!